Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Saya akan memberikan tips ya Bagaimana memulai usaha Dengan modal Seminimal mungkin Jadi tips yang pertama Jaga kedekatan Anda dengan Tuhan Jadi penjelasannya disini adalah Sebagai misalkan Umat beragama Sebelum Anda melakukan usaha Yang terpenting adalah Kalian harus melakukan Kewajiban yang diberitakan oleh Teman Anda Terolah misalkan Anda sebagai seorang muslim Yang pertama harus Anda lakukan adalah Jaga Sholatimawafu Anda Jangan sampai ditinggalin nih Kalau tinggalin Ini usaha inilah Bermimpin untuk Bisa jadi pengusaha sukses gitu Bisa jadi sukses Cuman Mungkin ada nilai keberkaan yang kurang Nantinya yang Anda tidak bisa dapatkan Kalau Anda Istilahnya membangun hubungan dengan Tuhan Terlebih dahulu Apakah dengan melakukan kewajiban Misalkan seperti sholat Jaka kuasa Blah-blah-blah Yang sifatnya wajib itu Apakah masih kurang? Ya pasti kurang lah Kalau mau Misalkan mau cepat Berkembangnya usaha Anda Ya Anda lakukan Dan juga Dibadak-ibadaknya Yang sifatnya sunnah Seperti apa? Misalkan Sholat dua Bercaburan Sholat malam Dan lain-lain Yang sifatnya untuk Sebagai booster ya Misalkan agar Usaha Anda bisa Awal Melesat gitu Terus Keuntungan lain apa? Kalau misalkan Anda Menjalankan usaha Tanpa ada Ihtiar secara Misalnya Secara batiliahnya Tidak ada Artinya Tuhan Tidak Involve Dalam usaha Anda Artinya Keutuhan tidak terlibat Dalam usaha Anda Yang mestinya Terlalu misalkan Kita ambil analogi Misalkan Anda membeli sesuatu Untuk Anda jual kembali Kalau memang misalkan Anda sudah melibatkan Tuhan Anda Dalam setiap aktivitas Anda Pasti Selain orientasinya Keuntungan adalah Apakah Yang Anda lakukan Akan membawa Dampak positif Atau tidak nantinya Yang terpenting adalah Setelahnya Jadi setelah Aktifitas Jual beli Dan setelah Aktifitas Misnis itu sendiri Itu yang pertama Jadi Fokus dulu Kesitu Jadi fokus Membangun hubungan Baik Dengan Tuhan Dengan melakukan Kewajiban-kewajiban Yang sudah diperintahkan Dan menjadi yang dilarang Dan Lakukan ibadah sunnah Baru Istilahnya memperdalami Wabawa Blah-blah-blah Ini yang terpenting Yang pertama Buat usaha Yang mau berminat 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 usaha Dengan modal kecil Itu dulu yang dipegang Itu syarat utama dan mutlak Menurut saya Menurut saya Misalkan kita Baru set up Terus sepi Terus kan ada Rasa bagaimana Yang misalkan Wah Ini nanti Kalau misalkan Gini terus Saya bisa bakut Jadi gak pede Dulu Sudah pasti miss dulu Itu jauh dari Misal pengusaha Misal pengusaha artinya Harus siap Mau untung Mau rugi Sekarang bisa untung Misal bisa rugi Jadi gak usah khawatir Gak usah khawatir Mau sekali Mau sekarang rugi Masih harus punya Kaya kira bahwa Besok akan untung Jadi harus optimis Tetap optimis Jangan nyerah Yang kedua Misal pengusaha adalah Mau belajar Jadi mau belajar Mau menggali terus Misalkan untuk Memperdalam keilmuan Mau ilmu itu Yang sifatnya Yang ilmu-ilmu Yang berubah Sama usahanya sendiri Atau yang ilmu Yang sifatnya Secara umum Berubah wawasan Baik itu Awasan Istilahnya Yang berhubungan Sama Pendidikan Ataupun Yang sifatnya Awasan umum Atau yang berhubungan Sama Awasan yang sifatnya Untuk mengupgrade Skill Untuk Istilahnya Skill Untuk memperdalam Aktivitasnya Dalam proses Usaha itu sendiri Tuh Tadi Mau belajar Terus Apalagi mental Mental yang mau usah Mental Melayani Mental melayani Mental melayani Seperti apa ya Mental melayani itu Artinya Mau diperintah Jadi gak usah Misalkan baru mau merintis Tapi diperintah Kayaknya Wah berat gitu Apalagi yang Mungkin yang mau Membuka usaha Tapi backgroundnya Sebelumnya Dia itu seorang karyawan Yang mempunyai posisi Di sebuah perusahaan Itu berat sekali Perusahaan yang biasa Memperintah Terus diperintah Sama itu Terus bener-bener siap Mental beneran itu Kalau gak siap Sudah Masalah Artinya Karena dengan melayani itu Orang membayar kita Jadi itu poin Melayani ya Poinnya Terus Membelajar Melayani Terus Sebagai pengusaha Terus ulat Mulutnya gimana nih Pulut artinya Pantang menyerang Yang tadi saya sudah Utarakan Gagal Bangkit lagi Misalkan Tapi bukan berarti Gagal terus Bangkit Gagal Terus-rusan Tetep Ini enggak juga Artinya pada saat Anda gagal Ya Anda harus analisa Kenapa kok sampai gagal Itu harus ada Seperti itu Bukan berarti Bulut itu yang Bulut yang pakai Kacamata kuda gitu Maksudnya Nabrak Tetap aja Ditabrak terus Ini sendiri Ada Misalnya Mejut sendiri Nantinya Jadi ya harus Tetap Rasional Rasionalitasnya Tetap dipakai Misalkan gagal Sekarang Taruh lah Saya ambil analogi Misalkan saya jualan Baso Taruh lah Misalkan saya jualan Baso Terus Misalkan hari ini Laku 10 mankau 20 mankau Besoknya lagi Kok turun nih Nah Itu perlu Misalkan turunnya Makin lama Jadi turunnya Misalkan jadi Yang awalnya Naik Terus turun Terus secara Ini Turunnya Berkala Artinya Anda harus evaluasi Diri Berarti ada Sesuatu yang Kurang Di situ Bisa jadi Karena Proses pelayanan Bisa jadi Kualitas Produk Anda Sendiri Kualitas rasanya Berkurang Nah Itu wajib Ada evaluasi Sampai ketemu Nah itu baru Coba Bangun Brand image lagi Gitu Yang image Emagenya Sudah negatif Bagaimana caranya Biar bisa Narik orang lagi Dan orang Jadi percaya Sama ada Jadi Seperti itu Lantas Setelah Mau belajar Yang poin Yang selanjutnya Adalah Tadi pertama Saya ulangi Kerja kedekatan Dengan Tuhan Terus harus punya Mental pengusaha Mental pengusaha Artinya Mau terima Konsekuensinya Mau untuk Merugi Yang ketiga Mau melayani Yang ketiga Yang keempat Mau belajar Yang kelima adalah Teknis Dalam Membuka usaha itu sendiri Teknisnya apa saja Teknisnya itu Mungkin saya Sedikit-sedikit Pakai Isi lama Di dunia Bisnisnya Di dunia Ada 4P Ada produk Price Placement Sama promotion Nah Di produk sendiri Kalau kalian buka usaha Kalau yang Sudah yang 4 tadi Kalian sudah Miliki Menurut saya Untuk yang Proses yang sekarang ini Menurut saya Akan lebih Ini ya Lebih Tidak terlalu Susah ya Karena Di produk sendiri Artinya Bebas Artinya Bebas itu Kalian bisa Menggunakan Isla yang kelejuan Bisa produk Kepas saja Kalau di kategori Produk itu Kan ada istilahnya Ada tangible Product Ada intangible Product Ada yang Produk yang wujud Sama produk Yang gak wujud Artinya ada yang Barang-barang Dan biasa Kalau misalkan Kalau produk Produk itu Diusahakan Kalian memang Mau jual sesuatu Yang sesuai Sama passion Kalian Kalau passion kalian Di kuliner Ya Buka usahanya Jangan jauh-jauh Dari Kuliner Makanan Karena Kalau sudah punya passion Kalian melakukan sesuatu Akan Bisa maksimal Jadi Kalau jasa Jasa itu Terolah kalian Harus Berani Istilahnya Memberikan Sesuatu Yang Sifatnya After salesnya Berupa Garanti Gitu Kasih garansi Dari apa yang kalian lakukan Biar customer kalian Itu merasa Safe Gitu Saat Memakai jasa kalian Wah ini enak nih Pakai jasanya ini Si A Si B Karena Ada Dia versenya Mereka bisa Garanti Sekian minggu Sekian bulan Sekian tahun Jadi kan Customer Ngerasa Wah ada ini nih Ada edit value nya nih Kalau dipakai jasa dia Itu yang kategori jasa Kalau produk Berarti kan Ukurannya adalah Yang berhubungan yang pada Yang T Yang selanjutnya nih Kalau produk yang T Giba Price Nah selain produk Price Nah hubungannya sama price nih Harga Kalau iya produk Kalau taruh lah Kalau produk Kalian harus riset dulu Di istilahnya harga pasar Harga pasarnya berapa Kalau di pasar Misalkan kalian Jualan Taruh lah Buat Atau apa gitu Atau Misalkan makanan lah Dengan maka Sorry Misalkan makanan Yang paling gampang Kalau makanan bisa Ini ya Bisa Levelize ya Artinya Bisa Makanannya sama Bisa berbeda harganya Tapi kalau misalkan produk Taruh lah Misalkan Yang sifatnya yang Fixed price Yang secara umum Common gitu Taruh lah Misalkan apa ya Taruh lah Sikat gigi Taruh lah ya Segampang lah Ini yang Keluar sikat gigi Kalau misalkan Sikat gigi Di pasaran itu harganya Taruh lah Misalkan 5.000 Terus kalian jual Rp10.000 Ya kemarin Nggak laku lah Nggak masuk akal Karena nggak make sense Nggak make sense Nggak laku Kalau yang produk Yang berubahnya price-nya Kalau misalkan Mau yang Misalkan Bisa dengan produk Yang sama Tapi harga berbeda Tadi misalkan Tadi misalkan kuliner Tadi misalkan kuliner Kayak makanan Tapi yang dijaga Adalah kualitasnya Terus misalkan Kelengkapannya Misalkan yang satu Jual makanan Bakso Cuma bakso doang Tapi yang di tempat lain Bakso Tapi ada plus-plusnya Misalkan ada bakso Plus apa Itu harganya beda Orang bisa terima Atau Pricenya make sense Karena Misalkan Ini berhubungan Sama jasa Misalkan Jasanya Misalkan Sama nih jasanya Tapi harganya berbeda Itu make sense Sekali gitu Kalau jasa Karena Bisa jadi Dengan jasa yang sama Kalian harus bayar Lebih berkali-kali lipat Ada juga Dan laku Karena apa Itu mungkin Itu tadi Yang berbukan sama Garanti Uplersilnya bagus Garantinya lama Artinya Terus kualitas pelayanannya Misalkan Memuaskan Itu Bisa Membuat Harga kalian Mungkin lebih tinggi Dan orang masih mau Mengambil Barang di kalian Atau makin jasa kalian Terus yang ketiga adalah Placement Penempatan Penempatan adanya Bisa Bisa berhubungan sama Apa ya Penempatan produk Produk displaynya Atau apa Semakin misalkan Orang bisa gampang Lihat Jasa kalian Misalkan dipakai Banner Atau apa Placement Penempatan Posisi Misalkan Banyak Anda jual Semakin orang Bisa melihat Setiap hari Ya Semakin orang Tahu Ternyata Disitu Tempatnya Jualan Ini Blablabla Mungkin Kalau saya Analikan juga Place ini Berubah sama Tempat Placement Penempatan Kalau misalkan Placenya Mungkin Lebih ke Tempat Kalau Analisa Tempat Kalau Saya Kebanyakan Orang Kalau jualan Harus di pinggir jalan Yang aksesnya orang Lewat Tapi kalau misalkan Untuk kalian yang Bikin usaha Masih pemula Dan tempat kalian Tidak cukup representatif Dalam artian Masih masuk gang-gang Tidak ada masalah Selama Aksesnya Bagus Aksesnya Masih bisa Diakses Selama Masih bisa Diakses Tidak Masalah Kalian Tidak usah Pesimis Kalau misalkan Kalau masuk gang Tempat saya Misalkan Di Globo Puter sendiri Masih Masih Cuman Tidak ada masalah Yang penting Kalian bisa Sosialisasi Ke target market Bahwa Ini loh Tempatnya Tempat usaha kita Untuk Mengaksesnya Seperti ini Jadi Banyak cara Bisa pakai Misalkan Di Sosial media Marketing Kalian bisa Promosi Di sana Untuk Sosialisasi Tempat Kalian Bisa Menggunakan Web Bisa Menggunakan Blog Marketing Bisa Menggunakan Youtube Bagaimana Mengakses Atau Untuk Menutupi Komputer Kalian bisa Bikin Guideline Semacam Guideline Berkunjung Aksesnya Seperti ini Jadi Selain Mereka Tahu Produknya Just Produk Denisa Kalian Untuk Mengaksesnya Kalian Juga Fasilisasi Seperti Karena Eranya Sekarang Era Teknologi Semua Orang Nyari Alamat Rata-rata By Googling Jadi Promotion 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 Sendiri Itu Menurut Saya Panteng Sekali Promosi Itu Tadi Yang Saya Bila Promosi Salah Satu Kalian Bisa Menggunakan Social Media Marketing Promosinya Pakai Social Social Facebook Twitter Bisa Blog Bisa Web Bisa Youtube Sendiri Jadi Untuk Saat Ini Promosi Sangat Mudah Sekali Kalau Misalkan Untuk Promosi Yang Sifat Manual Kalau Kalian Misalkan Lokasinya Ada Di Kampung Daerah Kalian Bisa Menggunakan Manual Promotion Yang Sifatnya Misalkan Pakai Brosur Bikin Brosurnya Bikin Sendiri Saja Bikin Brosur Sendiri Tamuti Tinggal Cetak Satu Lembar Poli Itu Bikin Empat Tinggal Buting Sembar Saja Modalnya Kecil Sekali Sudah Pernah Soalnya Awal Jadi Tidak Ada Kata Istilahnya Mustahil Buat Kalian Yang Modal Ini Untuk Buka Usaha Kuncinya Cuma Kemauan Terus Action Jadi Kuncinya Kemauan Action Dan Istilahnya Mau Belajar Yang Terpenting Adalah Jaga Berdekatan Dengan Tuhan Sisanya Biarkan Misalkan Proses Yang Membentuk Kalian Semakin Misalkan Kalian Banyak Mengalami Misalkan Kejatuhan Bangkit Jatuh Bangkit Nah Itu Akan Membentuk Karakter Kalian Menjadi Pengusaha Yang Kuat Karena Proses Yang Membuat Anda Menjadi Hebat Oke Cukup Sekian Dari Saya Kalau Ada Pertanyaan Tinggal Tulis Komentar Di Bawah Cukup Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh